Berbekal rekaman CCTV di Jalan Medan Berdeka Barat dan pengakuan dua rekannya yang tertangkap. Polisi akhirnya menahan RA setelah menyerahkan diri ke Polres Jakarta Pusat. Jaket sweater dan motor yang digunakan pria berusia 27 tahun ini identik dengan pelaku bekel terhadap anggota marinir Kolonel Pangestu Widyat Boko saat bersepeda di Jalan Medan Berdeka Barat Gambir Jakarta Pusat. Selain karena takut, pelaku RA mengaku mengikuti himbawan persuasi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri setelah duarkannya tertangkap. Jadi setiap kita mengamankan pasti ada beberapa TKP berkembang lagi. Contoh saja kelompok ini, kelompok ini sudah 7 kali dengan mereka bukan bergabung bersama, ada beberapa teman yang lain, jadi mereka bergantian. Pada saat membegal korban, RA diketahui berboncengan dengan DPO lain yang berinisial NK. Polisi pun menghimbau pelaku lain yang belum ditangkap untuk menyerahkan diri. Sementara itu, dua pelaku begal yang beraksi di permukiman padat penduduk kawasan penjaringan Jakarta Utara juga akhirnya tertangkap. Aksi pelaku sempat viral karena terekam CCTV dan beredar luas di jejaring sosial hingga membuat para pelaku kabur ke wilayah Parung Bogor. Meski demikian, rekaman kamera CCTV di Ganggereja, Jalan Sukarela Penjaringan Jakarta Utara itu akhirnya memudahkan polisi untuk mengenali para pelaku. Dan tak sampai satu minggu telah berhasil mengamankannya. Ini adalah mereka yang kumpul di warna itu. Sementara itu, sekitar TKP juga dia melakukan rencana untuk melakukan tinggalkan curah yang terjadi pada tangga lima tersebut. Oh tidak juga, ini masih dalam polis pendidikan, saya akan kambing kabarnya lebih lanjut. Sebelumnya, dua pelaku melancarkan modus berpura-pura menanyakan alamat kepada korban yang tengah duduk di pertinggahan gang. Tiba-tiba, salah satu pelaku mengayunkan celuritnya. Pelaku ini dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman selama 12 tahun pencah. Selamat menikmati. Terima kasih.